Kalau anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan mesti kelihatan di dalam hidupmu, harus. Kalau saudara dikenal sebagai milik Tuhan, maka Tuhan mesti kelihatan di dalam hidupmu, begitu. Supaya kalau orang lihat anak muda, memang kalau anak muda di dalam Tuhan itu lain, kira-kira begitu. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipikan. Aku yang memilih kalian. Saudara-saudara mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu ini ketika kami mau belajar dari firman Tuhan, biar ini menjadi waktu paling baik buat kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak ibu, saudara-saudara, anak-anak semua, shalom. Dalam sukacita kita di malam kedua, di Kuan Faber Masmur ini, saudara-saudara, saya ajak kita untuk merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Tema kita dua hari ini adalah hadir untuk mengubahkan. Dan karena itu saya suka membaca bagian ini untuk kita semua, apalagi ini penggagas dan paling banyak yang hadir adalah anak-anak muda. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Kita buka Alkitab. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separu tidak buka Alkitab, Juhu amin. Itu tipu itu dia pun nama. Oke, karena hanya ada satu ayat, mari kita baca bersama-sama. Pertama Timotius 4 ayat yang ke-12, 1-2-3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara, dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu kurang kuat. Kuat sedikit. Shalom. Lebih kuat sedikit. Shalom. Shalom. Paulus mengutus Timotius untuk jadi uskup di Ephesus. Tapi sadar sedara-sedara bahwa Timotius itu masih terlalu muda. Bukan saja muda biasa-biasa. Ini muda air-air. Bukan saja air biasa. Ini air tergenang. Rupa-rupanya dulu. Dari dulu, saudara-saudara, orang tua itu anggap remeh anak-anak muda. Sekarang juga kok. Orang-orang tua pikir kalau anak-anak muda itu hanya suka yang pesta-pesta, yang senang-senang. Anak muda itu emosional, anak muda itu belum mapan, anak muda itu tidak bertanggung jawab. Dari dulu orang pikir begitu. Jadi kalau hari ini masih ada anak muda dipikir begitu oleh orang tua, ya memang dari dulu begitu juga. Apalagi, saudara-saudara, waktu pergi ke sana ada dua persoalan serius yang ada dalam konteks di situ. Pertama, dia akan berhadapan dengan pengajaran sesat yang sangat luar biasa di sana. Pengajaran sesat. Yang kedua, saudara. Dia akan berhadapan dengan orang-orang yang merasa diri pintar dan bijaksana di sana. Anak muda akan pergi ke tempat di mana pengajaran sesat begitu kuat, ditambah dengan orang-orang yang merasa diri pintar dan bijaksana. Nah, ini sebuah tantangan serius bagi anak muda ini. Lalu Paulus nasihat dia. Demetius, kalau engkau pergi ke sana, ada dua persoalan itu. Nanti orang meragukan engkau karena engkau muda, tidak usah ragu. Yang engkau butuh lakukan itu hanya satu. Jadilah teladan. Sama-sama, satu, dua, tiga. Jadilah. Itu cukup. Pak Pendeta, seberapa pentingnya keteladanan? Yo, penting sekali. Kenapa? Kalau anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan mesti kelihatan di dalam hidupmu. Harus. Kalau saudara dikenal sebagai milik Tuhan, maka Tuhan mesti kelihatan di dalam hidupmu. Begitu. Supaya kalau orang lihat anak muda, memang kalau anak muda di dalam Tuhan itu lain. Kira-kira begitu. Saudara, lalu Paulus kasih tahu dia keteladanan, keteladanan itu, dan keteladanan ini berkelas-kelas, bertingkat-tingkat, sekaligus hari ini kita ukur, kita ada di tingkat mana, dan apakah keajadanan kita sungguh akan mengubahkan atau tidak. Amin. Baik, kita mulai sekarang. Ini bahan kita. Satu, engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Jadi teladan dalam perkataan dari orang-orang percaya, perkataan dari orang-orang Kristen itu, dari orang-orang muda itu, mesti keluar dengan terukur sekali. Melewati proses berpikir yang baik, melewati proses beriman yang baik, baru omong. Kalau tidak tahu apa-apa, jangan omong ke... Tau-tau. Di sini juga ada. Di kuan-fau ada, kalau tidak. Yang tidak tahu apa-apa, mau omong ke Tau-tau ada. Dia laki-laki, kau perempuan. Perempuan. Kamu mulai sudah. Ya, sedara-sedara. Tuhan alam yang menciptakan manusia ini ada dua mata, berapa telinga? Berapa mulut? Dia punya maksud ada banyak. Salah satunya supaya apa? Lihat dua kali, dengar dua kali, baru omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong berapa kali? Karena ada banyak orang, tidak ada mata, tidak ada telinga, dia pemulut tujuh. Di kuan-fau ada, dia faham apa? Aduh, itu saja omong. Itu bisa jadi masalah itu. Jadi tahu dulu beromong. Kalau tidak tahu, tidak usah. Interpretasi itu hanya bisa dibangun di atas data yang kita tahu. Saya bicara di mana-mana, sedara, interpretasi itu kiri-kiri begini. Ada satu perempuan dewasa, laki-laki dewasa. Doran dua bukan suami istri. Doang masuk satu kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Sedara duduk begini, terus saya datang, saya tanya. Eh, siapa di itu kamar? Sedara bilang, Pak ini dan ibu itu. Pertanyaan kedua, Doran dua ada buat apa di situ? Biasanya yang tidak bertanggung jawab itu dia selalu bilang begini, Tahu sendiri ya. Eh, tahu sendiri apa? Kok saya tidak tahu? Suruh saya tahu barang yang saya itu, tidak tahu ini. Kalau tidak tahu, tidak usah. Harusnya kalau saya tanya, Doran dua ada buat apa di situ? Minta maaf pendeta, saya tidak tahu. Tapi kalau bilang, tahu sendiri ya, Pak. Itu positif, kok negatif? Makanya kalau mau tambah-tambah yang positif, Doran dua ada buat apa di situ? Minta maaf, Bapak. Saya tidak tahu. Kemungkinan besar, Doran dua ada berdoa, Bapak. Eh, kok saudara tidak yakin orang berdoa, kok? Doran dua ada berdoa. Eh, saudara ini parah betulnya. Ya, omong itu mesti terukur. Tahu baru omong. Amin, kok. Karena itu refleksinya ringan. Kalau saudara ingin mengubah ini dunia, hadir untuk mengubahkan. Pertama, saudara, kasih tahu pada dirimu, kasih tahu pada teman-temanmu. Ingat, mulut orang Kristen tidak boleh tipu. Tidak boleh. Tidak boleh. Di sini ada yang tukang tipu. Dia ada duduk di sini. Dia pakai baju warna. Hitam. Oke, boleh jawab. Tipu itu boleh, kok tidak? Tipu boleh, kok tidak? Tapi untuk kebaikan, tipu boleh. Apa? Apa? Coba ulang, ulang, ulang. Tipu boleh, kok tidak? Tipu boleh, kok tidak? Kalau untuk kebaikan, tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu akan melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak di gereja? Berasaan dan pendeta tanya, terus dia bilang, eh, saya sakit Bapak. Ini tipu ini. Terus ketemu dia pua istri, kita tanya, Mama, bilang Bapak ada sakit, karena Mama tidak tahu, Mama bilang, tidak, tidak. Terus kita ketemu Bapak, kita bilang, Bapak, Mama bilang Bapak tidak sakit, Mama. Jawab Tua bilang begini, sebenarnya saya sakit, tapi belum kasih tahu Mama. Satu tipu itu akan melahirkan tipu baru. Alkitab bilang, Bapak dari segala penipu, ialah, Iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita pun Bapak pun nama, di sini ada yang di pun Bapak nama begitu? Ada kok tidak? Oh, mantap. Eh, Pak Pendeta, kami di Kuan Fahwi ini, kami tidak tipu Bapak. Kami hanya suka pakai dua kata, yaitu, sebenarnya dan tapi. Bapak, kenapa tidak di gereja? Sebenarnya sepi Bapak. Tapi, kalau setapi itu dia tidak di. Eh, Bapak, kenapa tidak terima jadi majelis? Sebenarnya saya terima. Tapi, kalau setapi itu. Eh, Bapak, Bapak. Jadi sebentar pulang, kalau ketemu orang yang sebenarnya ikut KPI, tapi dia tidak datang, terus kita tanya, kenapa tidak ikut KPI? Sebenarnya. Sudah, sudah, sudah. Saya suka tahu lupa maksud, tidak usah omong lagi. Nah, saudara, jangan suka ti. Jangan. Saya suka omong di mana-mana ini kisah, saudara tahu, tapi saya omong ulang saja. Ada satu anak kecil, umur satu tahun setengah, baru belajar bahwa omong. Ini anak ini setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dipu Bapak yang kasih kencing. Tapi dipu Bapak kan kepala desa. Bapak tua rasa, anak kecil, mau kencing, suruh saya. Akhirnya dia ajar dipu anak. Adek, kalau adek mau kencing, adek kesta bilang, adek mau menyanyi, ya. Ini jurus berhasil. Setiap kali ini anak mau kencing, dia kesta dipu Bapak bilang, Bapak, Bapak, adek mau menyanyi. Nanti dipu Bapak tak puter-tap puter, keluar, kasih kencing, selesai masalah. Satu saat dipu Bapak Mama tugas di Jakarta. Titipin anak di depu om. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun depu om. Om, om, adek mau menyanyi. Depu om karena tidak tahu, depu om bilang, jangan, jangan, ini suh tengah malam. Nanti adek beribut. Ini anak rasa tidak bisa. Om, om, ya, adek mau menyanyi. Depu om yang tidur suh tepai di sebelah, nanti marah, tidur-tidur. Ini anak rasa suh tidak bisa. Dia bilang, om, om, adek suh tidak bisa. Adek mesti menyanyi sudah. Depu om juga suh kasihan. Depu om bilang, sudah, kalau begitu nah, adek menyanyi pelan-pelan di om pun telinga. Ini anak bangun dia, kenjing di depu om pun telinga. Saya tanya dulu, siapa yang salah? Om kok bapak? Bapak kok om? Om kok bapak? Bapak kok om? Kenapa bapak yang salah? Ya, makanya jangan suka tipu. Benar itu katakan? Salah katakan? Ya katakan? Tidak katakan? Menyanyi katakan? Kencing katakan? Berani yang kau rubah sedikit? Kan kasihan itu om, tok. Jadi yang tukang tipu dong berinti sudah. Amin kok. Disini ada yang tukang tipu. Dia duduk disini kok di tenda. Dimana? Cotunjuk, cotunjuk. Mulai bertunjuk, bertunjuk. Hati-hati. Berinti, jantukan tipu. Oke. Mulut itu harus jadi telana. Mulut orang Kristen tidak boleh maki. Tidak boleh maki. Kalau saudara ingin mengubah ini dunia, pakai mulut itu untuk kata-kata yang baik dan memberkati. Jangan suka ba, ma. Disini ada yang tukang ba maki. Dia ada duduk disini. Cotun lihat dia. Hei yang ba maki dong berinti sudah. Ba maki iyalah. Ba maki iyalah. Mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Kok itu barang dong diam-diam disitu omong untuk. Kalau ada anak kecil dia ba maki. Yang tadi satu tahun setengah itu dia ba maki. Tanpa kita setuju. Kita masih bisa mengerti. Kan ini anak belum mengerti. Anak kecil itu kalau dia bermandi habis. Biar dia pun bapak dan dia pun mama pun tamu ada. Dia tidak pakai apa-apa juga dia bisa keluar di dalam-dalam. Kan dia tidak mengerti. Betul kok tidak? Tapi coba dia pun bapak coba. Coba dia pun bapak mandi habis begitu. Terus ibu-ibu wanita gemitong ada latihan lagu juga. Bapak dua keluar kok bilang. Hai besti. Makanya yang tukang mba maki dong berinti sudah. Di kuan faunia ada yang tukang mba maki kok. Siapa pun mama coang katangan. Siapa pun mama coju. Hai berinti sudah. Mulut itu harus mulut yang baik. Amin kok. Mulut orang Kristen yang mau mengubahkan itu. Itu mulut itu tidak boleh suka membuli. Tidak boleh suka buli. Di sini ada yang tukang buli. Yang ngolok-olok orang itu ada. Dia fam apa. Berinti dan ngolok-olok orang. Kadang-kadang ini orang tua donju satu. Anak tagal kulit hitam sedikit rompangnya dia black. Susah. Kita ini kadang-kadang kita kira main gila. Padahal itu tidak baik. Betul kok tidak? Siapa pun orang tua yang biasa baholok-baholok begitu tuh. Coang katangan. Berinti. Anak tagal keriting sedikit sudah panggil dia. Keriting, keriting. Jadi anak ini kistris. Sekarang mana? Di Kuan Faw ada? Donk ada iku ini KPI? Dia panitia kok bukan? Oh bukan wei panitia lolos. Ini susah betul. Kadang-kadang kita ini bakawan. Apalagi anak kupang ini bakawan. Aduh. Yang kulit hitam datang dan datang. Selop. Terus dia bilang begini. Suara ada. Mata orang dimanaku. Memang kita kira main gila. Itu suara baik tuh. Berinti ya. Amin kok? Bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal. Bertobatlah. Itu sakit itu. Sakit berat itu. Mulut orang Kristen tuh kreatif. Tapi kreatif yang baik. Kreatif yang baik sedikit. Ada satu mobil warna putih. Mikrolet ini. Jurusan OS apa? Beke jengkeli. Dia tulis di pintu yang biasa sopir naik turun itu. Tulis. Dia tulis banget. Menurut Beto dia cukup kreatif itu. Dia tulis begini. Kalau mau umur panjang. Pura-pura lah tuli. Jadi Beto bayangkan. Oh mungkin supaya kalau orang omong lah. Tidak usah dengar. Kita maju saja. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia sambung di bawah. Kalau mau umur panjang. Pura-pura lah tuli. Supaya kalau Tuhan panggil. Lu tidak dengar kalau lu jalan terus. Manusia model begini. Ini Tuhan tidak panggil. Nanti dia pisah sendiri. Kemungkinan besar lewat li-libah nanti dia. Bagaya omong ke apa kok. Kreatif itu kreatif yang baik. Ada banyak orang tua anak-anak muda dong ini tidak pergi gereja. Duduk kau minum sopi disitu pendeta bilang. Woy buat apa? Perjamuan bapak. Kira itu kata perjamuan tuh kata bermain-barmain gila punya kok. Makam punya. Di sini ada? Itu laki-laki dong gak di sini? Cotunjuk, cotunjuk dong ya manaku. Bagaya. Hei, kalau suku kreatif itu kreatif yang baik. Beto baca satu tulisan kecil di otomikrolet satu bagus. Menurut Beto dia kreatif. Kemungkinan besar dia anak dari sini. Dia tulis begini. Paku alus. Beto cek ini apa artinya? Ternyata dia tulis. Pemuda kuan faus selalu setia. Kalau kreatif tuh begitu. Mulu orang Kristen musti mulut yang terukur. Yang bisa jadi te-la-la. Amin kok? Kalau itu sejadi pada kita, kita bisa merubah. Kita bisa tampil. Kita bisa hadir untuk mengubahkan. Amin kok? Setelah kata-kata su bagus. Dia kesena sedikit. Hei. Engkau musti jadi teladan dalam tingka-la. Kalimat su bagus. Kata-kata su bagus. Tapi alat ukur daripada kata-kata. Ialah tindakan. Karena omong bagus. Belum tentu melakukan dengan. Kalau ada seratus orang yang berkata-kata dengan bagus. Coba ukur dengan tindakan. Kira-kira dia tetap atau turun? Tetap atau turun? Turun. Karena kita bisa berkata-kata dengan indah. Tapi belum tentu bisa melakukan yang kita katakan tadi. Beta suka bilang di mana-mana. Beta ajal ilmu berkhutbah. Untuk penetua, diaken, pengajar, pendeta, anak-anak muda dong. Terus yang tanya beta. Jangan omong lain, bikin. Di sini. Dia majelis kojemaat. Karena ada orang yang bukan sekedar omong lain, bikin lain. Ada yang malah pikir lain. Omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang yang lain, itu kan tidak lurus semua. Pikiran lari pilihan tampat. Omong lari pilihan tampat. Terus dia pun tindakan lari. Di Kuan Faw ada. Ada. Dia duduk di muka ko belakang. Oh di tengah. Ilmu itu kita bisa dapat. Dia pun soal itu adalah prakteknya. Amin kok. Saudara tahu. Ada banyak orang serjana pertanian. Tapi tanam tomat. Dia sudah tahu. Tapi dia serjana. Ini yang kita pusing. Serjana peternakan. Tapi kaskawin babi tidak tahu. Lu mau bikin apa? Eh. Ada yang serjana olahraga. Terus kita bilang kakak. Yo. Cok kakak roll. Cok kakak koprol. Cok kakak salto dari situ datang. Terus dia. Lah untuk apa kita tahu teori. Tapi tidak bisa lakukan. Amin kok. Amin. Yo. Saya bawa materi di mana-mana. Ada banyak ini. Moderator selalu omong ini kelima. Dia bilang begini. Hmm. Ada pepatah lama mengatakan. Belum kenal. Maka. Terus saya sambung. Jadi kalau kenal pasti sayang. Belum tentu juga. Kenapa? Teman-teman dari pola NTT pun informasi menarik. Hampir 80 persen. Kasus-kasus yang ditangani oleh pola NTT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu suami pukul istri, istri lawan suami, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua. Padahal dong baku kenal semua itu. Betul kok tidak? Siapapun bapak yang tidak kenal dia pun mama. Cok angkat. Ada baku kenal kok tidak? Omong kasih, kota kasih. Tapi bakal lain di rumah tangga tiap hari. Betul? Disini juga ada. Siapapun bapak mama yang biasa bakal lain. Cok angkat tangan. Wih, ayo kita doakan eh. Disini ada bapak-bapak yang biasa pukul mama, fam, atau saya balik di pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, cok angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Siapa tanggung jawab? Jadi kalau kasih itu, kata-kata yang kita pakai itu, itu ukurannya ada pada tindakan. Tindakan anak muda ini mesti jadi tindakan yang baik sedikit. Amin kok? Amin kok? Bahkan itu tindakan mesti penuh dengan kepedulian. Itu kita pun tantangan. Kalau mau mengubahkan itu eh. Ingat, kata-kata itu tidak lebih kuat dari tindakan. Satu tindakan itu luar biasa dipengaruhi untuk mengubahkan. Amin kok? Anak-anak muda sekarang ini terima kasih sesusah. Baru terima kasih sesusah. Minta tolong sesusah. Kata minta tolong ini. Maaf, susah. Ini pengaruh apa? Ini bapak-bapak penunjuk satu. Nggak tahu bahwa terima kasih itu baik atau tidak? Yakin? Betul-betul yakin? Betul? Betul-betul itu? Kalau begitu saya mau tanya. Siapa pun suami yang kalau pagi-pagi mama siap amin makan minum? Mbak Tua bilang terima kasih. Ada. Ada. Ini bapak-bapak dong mama siap makan minum dan tidak terima kasih. Tapi kalau istirahat kantor, kalau dong dimakan di warung, itu subayar lagi terima kasih lagi. Kadang-kadang dong pake, kasih tahu itu mbak. Subayar lagi terima kasih mbak. Besok saya datang lagi. Memang itu bapak Tua sudah lalu. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Di sini tidak ada bapak-bapak. Bapak-bapak. Coba kalau sebentar pulang, mama siap makan, coba bapak bilang, mama terima kasih. Itu mama Tua pikiran. Kalau bapak terima kasih itu mama Tua pikiran. Paling tidak mama Tua pun pikiran ada dua. Pertama, pasti mama Tua pikir begini. Tahu roh apa sunai di mama Tua. Atau yang kedua mama Tua pikir begini. Jangan sampai ini hari terakhir. Karena kita tidak terbiasa. Tahu bilang terima kasih itu baik, tapi kita tidak melakukan itu. Pulang bisa, coba kok. Bisa kok. Mengalah itu baik kok tidak. Mengalah itu baik kok tidak. Mengalah itu baik kok tidak. Kalau begitu setiap kali kamu pun bapak-mama bakalai siapa mengalah duluan. Anak. Bapak-mama bakalai anak yang mengalah. Bapak-mama bakalai siapa mengalah duluan. Bapak kok mama. Mama kok bapak. Bapak kok mama. Daripada kita baku tolak, baku helak. Kenyataan membuktikan. Suami istri sama-sama tahu mengalah itu baik. Tapi waktu dua-dua bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak pitidur di kebun. Deng ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, mama hadap kiri, bapak hadap, bapak omong kok tidak. Kamu juga tahu. bangun pagi, mama tetap bikin kopi, tapi tidak biantar. Mama panggil amin anak kecil, satu baru mama bilang, lo biantar kasih bapak. Bapak terima kopi di ruang tamu, bapak bilang, mama yang suruh kok. Terus ini anak dari ruang tamu, mau pergi belakang, dia punya mama panggil kotanya, eh bapak bilang, abu. Betul. Itu bapak tua dan bapak tua ada di sini. Contunjuk dong, contunjuk sendong. Jadi kita tahu, tapi tidak lakukan ini untuk apa. Eh, berdoa, berdoa itu berbicara dengan Tuhan. Amin kok. Betul. Yakin. Yakin saja atau betul-betul yakin. Kalau saudara yakin, coba besok ikut gereja. coba besok ikut gereja. Mama pendeta N pas bangun, kau bilang, baik, bapak ibu seder-sedera, mari kita satu hati dalam doa safaat. Pas separuh tutup mata, separuh begini. Betul. Di Sion juga ada. Di Immanuel. Di Sion. Di Kuanfau. Di Majelis Kojemaat. Dia jalan keluar untuk. Menyanyi. Menyanyi. Ini anak. Tahu sesuatu baik, tapi tidak melakukan untuk apa. Nah itu. Itu dia panas ya, diam-diam sah. Eh, saudara, ini, don't bikin syukuran di rumah ini. Di sini ada yang pernah bikin syukuran kok? Ada. Ada eh. Iya. Kita doa. Pas mau masuk doa safaat, pendeta biar begini. Bapak ibu seder-sedera, mari kita bersama-sama dengan keluarga, kita menyatakan syukur kita, di dalam doa syukur, doa safaat ini. Pas kita mau berdoa ini yang, ibu-ibu dong bangun, saya mau api belakang. Bahkan dong mbak ajak. Mari, mari, mari. Sampai di belakang itu, yang ketua dapur itu, dia sain ibu-ibu di belakang, bilang, sudah, sudah. Ini siap, sudah tesu doa safaat. Yang kuat, tadi sukas panas. Padahal hanya kacang berenibon ini. Tapi orang berdoa dong di belakang. Di kuan faus ini juga ada. Itu mama yang biasa jadi ketua dapur, ada ikut ibadah di sini. Itu mama yang mana? Itu mama yang mana? Itu mama yang mana? Kita ibadah dia pusing, dan dia pun kacang berenibon. Kurang lada lagi. Jadi saudara kalau tahu sesuatu itu baik, lakukan. Amin kok? Amin. Siapapun mama yang biasa ketua dapur, coangkat tangan. Oh mantap, mantap. Saudara, kenapa hal ini penting saudara? Saudara dengar, saya mau bilang kepada saudara. Saya ini sebagai pendeta, kadang-kadang heran. Kadang-kadang heran. Kita kalau ada ibadah syukur begitu, waktu ibadah, orang sedikit. Pas makan! waktu ibadah orang pas makan! Banyak kok sedikit? Sedikit kok banyak? Dan datang dari? Ya saudara-saudara. Kalau kita tahu sesuatu, tapi kita tidak bisa lakukan, tidak bisa ubahin dunia. Amin kok? Sudah dua. Pertama, teladan dalam? Apa? Kedua, teladan dalam? Sekarang yang ketiga, engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Dalam apa? Dalam apa? Dalam apa? Dalam apa? Kenapa harus teladan dalam kasih? Saudara dengar. Ingat bahwa tidak semua kebaikan, semua tindakan baik itu tulus. Tidak semua tindakan yang kita lihat sudah bagus itu didasarkan pada kasih. Tidak semua. Ingat bahwa senyum saja, tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bisa bilang, slow! Saudara dengar, slow! Pas saya lewat, berbicara, hmm? Betul. Jadi, sudah melakukan yang baik, mesti didasarkan pada K-A-S-I-H. Dibaca? K-A-S-I-H. Ulang. K-A-S-I-H. Dibaca? K-A-S-I-H. Oke. Kalau kita belajar hukum Taurat, hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal itu, ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kelima saja. Dari 2 kelima, kasih itu yang mencirikan kita berbeda dengan orang lain. Kasih itu yang membuat kita itu lain dari orang lain. Kenapa begitu, saudara? Saya punya definisi tentang kasih. Saudara boleh ikut. Kasih ialah, omong! Ulang. Kasih ialah, kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Kita ulang-ulang. Kasih ialah, kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, saudara dengar. Karena begitu besar, kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan mengasihi dunia? Betul? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan? Apa dunia mengasihi Tuhan? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan? Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, ternyata kasih tidak terpatahkan oleh apapun. Supaya tidak boleh ada orang bilang begini, kakak, saya terlalu hormat kakak. Tapi, saya telah tahu kakak pusifat asli begini, minta maaf. Saya minta maaf. Minta maaf. Itu bukan kasih. Itu egois namanya. Egois. Hal kita bilang, kalau kamu hanya bisa mengasihi, berbuat baik pada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun bisa melakukan ini. Kasih itu begitu. Saudara, saya hot badi ini bang-bang yang ada di kupang sebilan begini. Ini ibu-ibu dong yang kerja di bang, dong ini dong cantik-cantik semua. Cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, kau lihat dekat, kau tetap cantik. Dong pempakian dong juga gagah-gagah. Dong kerja dalam ruangan yang bagus lah, ber-AC lagi, tertata rapi lagi. Wih, mantap sekali. Ih, kita pibang itu sama, kita tidak mau pulang. Kita mau tinggal situ, kau lihat-lihat seterus dong pemukai. Kita baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali dong, bilang begini, selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus hanya dong, ibu-ibu, siapa yang di rumah ketika bangun pagi, lihat suami pas bangun terus, dia bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu. Jadi saudara-saudara, apapun yang kita lakukan itu, harus didasarkan pada, K-A-S-I-A. Apa itu? Apa itu? Apa itu? K-A-S-I-A. Saya beberapa tahun yang lalu berhutbah, masih terbawa sampai hari ini. Ketika saya, saya tidak protes itu apa, tapi saya mau lihat, dia puroh di dalamnya. Kami yang umur, saya umur 45 nih, yang umur 45 ke atas tau, kami pulagu dulu itu, gereja tua. Masih kakau ingat waktu di desa, itu waktu ibadah pemuda, baku antar, baku liat, nanti raya jadi, sudah begitu. Itu beda deh, anak-anak sekarang, donpu lagu, dari segi roh, saya tidak perlu, itu donpu urusan ya, itu lagu donpu, tapi kira-kira begini, kamu berbohong, apa? Ulang-ulang, kamu berbohong, lihat, orang tipu juga percaya, kamu lukai, lihat itu, coba kau pikir, di mana ada, apa? memang tidak ada, kamu saya mau bagi duit, tidak ada itu. Dia pun kedua, lebih parah, kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain, itu gila. Orang-orang lain, yang harus setia. Kayak apa kok? Baru dia bikin status, kutunggu jandamu. ini kasih macam apa? Kasih itu harus nyata, kalau tidak kita penuh kepura-puraan, penuh kepalsuan. Orang kalau kita benci dia, tidak ada kasih di situ, saudara, aduh, dia pas jalan dari sana, datang kita jalan dari sini, pi, mau ketemu, basili, karena terakhir, kita sengaja terima telepon. penuh kepalsuan. Amin kok? Ini anak-anak muda dong. Betapa mau kasih tau, kamu itu dalam kasih diajar, untuk peduli kepada orang lain juga. Anak muda? Anak muda? Kamu tau motor? Pernanai motor? Siapa pun motor? Sulunas? Oh baik, anak muda. Itu motor, itu hasil dari pabrik. Dari pabrik itu, yang kerja di pabrik itu, itu orang pintar-pintar semua. Pakai sistem komputer, lebar dong kerja. Otak su bagus, pakai sistem lagi. Jadi dong setau memang, ban ke mana, velek ke mana, speedometer di mana, gas di mana, rem ke mana. Itu ukurannya sudah dari pabrik. Mantap. Bagus. Tapi kita puan anak dong, yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang ju reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah, wah, wah. Di Kuan Vau, sini ada? Itu motor yang biasa lewat sini? Aisbosong bila apa? Hei. Hei. Anak muda? Tengah malam baru bos selari motor, pakai motor. Wah, wah. Ikut satu gang begini. Itu orang pendoa hanya satu. Bila apa co? Lihat anak, tunjuk tau. Co, mati baik. Bayangkan ini, orang tua mengasihi kamu, beli kes kamu motor, tapi tidak mau dengar kabar celaka. Tolong kau pakai baik-baik. Ini motor juga belum lunas juga. Kau pakai baik-baik. Betul kok? Ah. Pasun juta. Ih, kayak apa kok ah? Ah, nak dong ini. Baru beli tep satu seputar sampai jam 3 pagi. Orang pikir setelah bilang, om, om, kasih kisit tep sedikit dulu. Kok kenapa? Ada baik satu sakit di sebelah. Lu pikir setelah baik, ya? Ada tambah 2 ribu di pepun tep. Manusia terlalu egois waktu itu. Di sekitar Kuan Faus ini juga ada? Ada. Dia perumah warna? Bosa mulai bertunjuk, ya? Hei, kasih itu, itu tenggang rasa sedikit. Di orang lain. Amin kok? Amin kok? Begitu. Tanggal 25 Desember, tahun berapa kok? Pagi itu, gereja pagi, betah khutbah di Kuan Nino, di Kuenonia, di Kuan Nino. Pas sampai di sana, majelis itu bilang begini, Pak Pendeta, tadi malam kita di Kuan Nino, ini tidak bisa tidur. Tapi, kok kenapa? Bapak ini anak muda, pun gas motor nih Bapak. Terus, saya bilang begini, eh, eh, ada situ. Dan bilang, Bapak, kalau polisi itu tembak gas air mata, lagi tembak peringatan, ini anak dan tetap. Tentang kita mau kesalahan apa. Tapi Bapak doa yang salah. Eh, kok kenapa? Kok Bapak doa yang beli motor. Coba kalau tadi beli motor, dong pegang kayu, saya kok, vum, 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 mau sampai pagi. Tidak bisa. Eh, anak muda, kamu tahu kok tidak, kalau orang tua itu sayang kamu? Kamu tahu kok tidak? Lalu kamu pun itu kasih, buat apa kok, dorak? Di sini ada anak muda yang kalau orang tua omong, dong marah, dong banting pintu ada? Dong SMP, SMA? Betakah tahu kamu, orang tua omong bosom banting pintu itu, karena bosom belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu tahu harga pintu, apalagi pintu jati, itu kamu akan tutup dengan berhati-hati. Mana dong ini? Eh, awas ya. Ini, eh, kasih itu, kasih itu tidak terpetahkan ya. Kalau kita mengasih itu tidak terpetahkan. Saya mau tanya, ini saya omong di mana-mana, tapi saya omong ulang saya. Mama-mama? Mama-mama? Melahirkan itu sakit kok tidak? Sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Waktu mama sakit melahirkan itu, Bapak ada bantu? Tidak. Itu waktu bapak-bapak yang dari luar, aku bilang, Yesus. Tapi kita tidak bantu. Su bilang Yesus, lepap tua bayangkan, tatuin anak muka ke sahabat. Baling-baling hanya begitu. Tapi tidak bantu. Iya dong? Eh, anak-anak, waktu kamu masih kecil itu, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya tahu menangis. Iya. Kamu pun jam tidur, itu orang tua pun jam bangun. Dan orang tua pun jam tidur, itu kamu pun jam bangun. Akhirnya orang tua itu tidak tidur gara-gara kamu. Jam 2 pagi juga, Bapak Mama ada pegang kamu, kok begini? Begini ini. Su tidak tidur lagi, sempoyongan, karena su tidak tidur. seringkali Mama-Mamadon dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya seringkali Mama-Mamadon pula agar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, Bobo digigit. Padahal justru kalau anak Bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari, nyamuk mana digigit dia, coba. Tapi sudahlah itu. Tapi sekarang, Hei, anak-anak! Kamu tahu kok tidak? Orang tua itu ajar kamu, tubuh omong satu-satu suku kata. Ma. Pa. Tapi ketika kamu mulai bisa bawa omong begini, ternyata kamu tidak bisa mau bawa omong, dan kamu pun bapak Mama dong. Betul? Kamu lebih suka omong, deng? Betul kok Mama-Bapak? Nasab suruh kes makan dong. Coba kastobeta dulu Mama dong. Kenapa anak tidak mau bawa omong, tapi tetap kast makan? Karena apa? Karena apa? Anak-anak! Kamu sudah dengar itu? Kasih tidak terpatahkan. Orang tua itu, ajar kamu jalan satu-satu langkah, pegang di tangan, ini baru bilang, Ta. Ta. Itu jalan belakang itu. Tapi waktu kamu mulai bisa jalan, ternyata kamu tidak suka jalan dengan kampung Bapak Mama dong. Betul? Itu anda dong ada di sini? Kamu kakati ya. Oh anak-anak dong ini, kalau mulai SMP, SMA itu kita pusing dengan dorang. Kita bapak-bapak ini mau kasih orang lihat, betul anak sebesar ini. Jangan coba-coba mau pelodong di muka dorong penteman dong. Kita bisa sakit hati itu. Di depan teman-teman ini, kalau kita boleh percaya diri orang tua, angkat tangan palo begini, dong membahuh saya. Di sini juga ada? Itu anak dong lah di sini. Tunjukkan media, tunjukkan media. Mana dong ini? Mama, ada yang begitu? Ada kok? Ada kok? Nasab suruh beli ke siang HP. Kirim dong sekolah. Anak muda? Kamu belum muda. Kamu masih kuncup. Anak muda? Itu hari Mama Bapak kirim kamu ke Surabaya untuk sekolah. Kamu ada telpon? Biasa telpon pada waktu? Pada waktu? Pas uang habis itu pagi buta, Mama pun HP sebunya. Mama bangun, Mama bilang, Selom Kak. Dia bilang, Selom Mama. Kenapa? Mama ada baik-baik kok. Iya. Kenapa Kak? Tadi malam kakak ada mimpi Mama. Pas dia bilang, tadi malam kakak ada mimpi Mama, Mama langsung bilang, Kakak, mau berapa nak omong? Pak pagi buta kakak sumodus Mama nih, kakak macam kakak pun bapak. Betul kok tidak Mama-Mama? Betul kok tidak? Nah kenapa? Kirim ke Songdoi. Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Anak muda? Orang tua itu jaga kamu dari kecil sampai besar. Waktu kamu sakit, kamu pilih gitu, orang tua bilang, Tapi sekarang dong sakit, mau jaga dua hari, saat kamu membuat tingkah. Betul Mama? Kenapa kakas makan? Mau pilih orang tua, saat setengah mati. Urus orang tua tidak. Tapi orang tua sematibur, dia datang, dia sengaja menang. Drama. Apa kok? Kasih itu tidak terpatahkan. Katakan. Iya toh? Orang tua ini kesian. Ini, ini kak yang baju merah. Berapa bersedara saya? Dua. Kakak anaknya? Oke. Kakak, kok Mama, kok Tanta, ini yang berapa sedara kak? Kakak 6. Iya, berapa sedara? Empat kok. Kakak anaknya? Oke. Ini, kak yang foto beta. Berapa bersedara kak? Berapa? Dua. Empat? Lima? Empat. Kak anaknya berapa? Kak, betul maksudkan kak. Mama bisa besarkan kak dong, ampuh orang. Tapi belum tentu kak dong, nanti sukses bisa urus mama yang satu orang. Belum tentu. Kenapa kamu tepuk tangan? Tepuk tangan karena tidak bisa urus mama dong. Makanya orang tua masih hidup itu perhatikan memang. Soalnya pernah kirim barah, soalnya pernah kirim kue. Orang tua mati baru dia bawa babi besar satu. Itu juga utang. Sampai sana saya ngajak pukul babi, pemberhutang. Biar orang tahu, ini manusia ke mana? Orang tua masih hidup itu, beli memang kasih dia jas. Beli memang kasih dia sepatu. Biar dia pakai, dia bagaya. Ini orang tua masih hidup ini, dia jalan pakai yukensa. Tapi mati dong kasih pakai dia jas. Dia masih hidup jalan, seolah pakai sendal. Mati. Dong kasih pakai sepatu. Waktu masih hidup, sepatu begini, dong tidak kasih pakai. Sekarang sepatu menghadapi atas, dong gak. Memang nampak tua mau naik begini, pihak. Baru ada harga lagi di bawah. Di kuan fau, sini ada? Ada! Faham apa? Kasih. Ini ada muda, dong justru satu. Nona-nona. Nona-nona. Ajar kampung nyong, dong itu kau bengasih kampung orang tua. Bukan tipu kampung orang tua. Saya ngajak pikir, kasih tau bapak bilang, ada les. Memangnya lupu nyong guru les. Sembarang, sah. Orang tua setengah mati. Ini ada nyong, dong justru satu. Ini ada nyong, dong ini di rumah orang tua sayang dong, kau tidak kasih kerja. Jangan, tesot biji, saya jangan, jangan. Jangan, lu tidur bangun, saya sayang. Iya. Kenal ame satu nona, dia pitofa di itu nona burung. Su tofa lah, dia pun sama lewat air mata, jatuh kakak, kenapa bikin begini? Jadi itu nona pun sama bilang begini. Namanya mau orang buah anak, di kuan faus ini ada, itu nyong yang biasa tofa ada, supaya suruh dia pitofa di lapangan mana kok. Gitu, kasih ya harus kasih. Kasih itu buat kita, menjaga satu daya lain. Amin kok. ini anak muda, dong ini kalau pacaran agak aneh, dong naik ke LX, sana pakai helm, kanselis disini. Dong lewat jalur 40, pipeng kase, bakalai di tengah jalan, yang laki-laki kasih berhenti motor. baru dia liatkan nona, lu turun. Ini nona bilang, lu turun! Nona turun begini, lu jalan sudah. Ini nona berhenti, jalan sudah. Pas ini nona jalan, kenapa lu kasteng kakak sendiri? Eh ii, eh ii. Eh nona-nona, kamu tegas sedikit dengan laki-laki dong. Sampai lu memperminkan kompukasi. Kalau ada laki-laki bilang, non, langsung bilang, kenapa? Nah itu dia taku lanjut. Tapi kalau dia bilang, non, terus nona bilang, kakak nih. Kalau suka kakak nih, dia akan langsung tambah. Ragnamoko. Harusnya kamu bilang, tidak, memang ini lu petugas PU. Nah itu dia tidak lanjut. Tapi kalau dia bilang, Ragnamoko. Terus nona bilang, terserah kakak. Kok sembar rinti? Hei, anak-nona. Kamu tahu kok tidak? Kok bisa belum ngomong, kamu sudah tahu? Orang tua itu sayang kamu. Tolong bikinnya baik-baik. Bisa kok? Bisa. Betanda ya. Setiga ya. kasih. Eh tambah satu lah. Saya belum pindah dari kasih. Eh. Betanya biasa omong di panitia-panitia di gereja. Panitia di gereja dong bagus. Tapi ada masukan sedikit. Nanti kalau dong bikin dekonia ini, dong picatat ini, nenek-nenek dong. Wih, dong picatat semua. Nanti nenek dong pergi gereja baru terakhir, mau habis gereja dong pengumuman. Bagi penerima dekonia, supaya dapat bersabar sebentar. Wih, semua sepulang ke setengah ini nenek-nenek dong. Baru dong mulai panggil satu-satu. Nenek menopi. Nenek menopi mulai maju dalam bagian. Kenapa nene-nenek? Terus dong ame ini apa dong nih? Ini bara, super mie, gula. Nenek menopi kan setengah mati. Terus nene-nene kita foto dulu. Saya tanya dulu. Pemuda? Kalau antar langsung di rumah bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Kalau untuk kepentingan dokumentasi fotonya di rumah bisa kok tidak? Lalu kenapa panggil sepul nenek datang disini? Sepul nenek ada apa-apa kamu tanggung jawab? Kasih itu tulus ya. Dan dia tidak berakhir. Tidak terbantahkan, tidak terpatahkan, tidak ada hal ini. Kita nih kadang-kadang kalau mengasih ini, kalau pas Natal itu bila hari baik. Bangun pagi ada nenek satu lewat bawa jantung pisang kok papaya kok. Nenek, mau pergi mana saya? Mau pergi pasar? Aduh sudah nenek jambing disini. Nenek, mau minum apa? Eh dari ibu saya. Omong saya mau apa? Mau teh, kok kopi, kok bir, kok wine? Nenek omong saya. Terus nenek bilang sudah betabir saya, betabir saya. Amin bir dua botol kasih nenek minum habis, terus kita masuk ambil uang. Nenek, ini bayar nenek pun papaya ya. Nenek ini hari baik, jadi ada barah sedikit, gula, kopi, nenek ada uang sedikit. Nenek tinggal di mana? Nenek tinggal di mana? Ibe tak tinggal di belu. Nenek pulang deng, jalan kaki. Ih, jangan, jangan. Grab. Nenek pulang deng grab. tiga hari kemudian itu nenek datang kembali. Bapak yang lihat, bapak bilang, mama, yo, mama, eh kok kenapa? Lupu nenek sudah datang. Itu nenek, dong biasa datang-datang sini juga kok. Nenek terlalu. Seberapa ini? Tiga. Pertama, teladan dalam? Dua, teladan dalam? Tiga, teladan dalam? Empat, sabar. Empat, engkau mesti jadi teladan dalam. Kesetia. dikuan fauni orang setia-setia semua. Amin. Ini orang setia semua. Setia-setialah. Kamu tidak tahu ini lagu? Nah kenapa suruh saya solo? Setia-setia. Setia-setia. Seperti siapa? Seperti Tuhan. Setia sampai kapan? Selanjutnya? Untuk apa? Karena itu? Setia sampai kapan? Menyanyi lagu begini, suara hilang-hilang. Tapi yang suara muncul, bintu, bintu, bintu. Kamu awas. Anak doang ini. Oke. Setia itu berarti tetap pada janji. Batu uji daripada kasih adalah setia. Kamu setia pada janji, kok tidak? Ini anak-anak muda Kristen dong ini, majelis jemaat. Setiap kali diperadabkan, kalau digemi, tanya, apakah jawabmu? Doang selalu jawab bilang, ya, saya percaya dan berjanji dengan. Wih, kadang-kadang kalau doang mau CD ini, doang pun bikin-bikin waktu jawab. Kan orang suh foto video, dia tanya, apakah jawabmu? Dia sengaja ke CD-CD itu. Dia bilang, ya, saya percaya dan ber... Abis itu baru foto aku kirim di kampung. Tapi pengalaman membuktikan, baru jawab abis begitu, enam bulan kemudian, dia datang dan depu mama, datang dan depu bapak, datang dan depu... Don Tiga, Don Tiga datang, terus dia bilang, Mbak Pendeta, Mbak Pendeta, tolong dulu. Tolong apa? Tolong Beta dulu. Kenapa? Tolong Beta, tiap hari tolong lu, kenapa? Iba Pendeta, Beta dan dia sunika dinasang. Dia aparat, jadi sana bisa pindang. Jadi hanya Beta yang pindang. Terus depu bapak bilang, namanya anak dong semua begitu, kita mau bilang apalah yang. Terus depu mama bilang, ya, kita orang tua putugas ini hanya urusan. Sudah terakhir kami pendeta-pendeta. Hoang. Jadi kita pun jarak antara pengakuan dengan kesetiaan itu ke mana, Hoang. Pernah dengar itu, Hoang? Biasa bawa omong begitu, Hoang. Jadi tunjukkan sedikit, kamu setia. Ada yang penuh kasih, tapi itu kurang setia. Betul kok? Ini Bapak Pendeta, dan justru satu. Dudu sama-sama dari Mama, ini tiba-tiba telepon masuk, juga Bapak Tua sengaja ambil telepon, langkah keluar, berbilang, Halo. 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 Sabah antara berpikir telepon. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Kalau ada suami yang begitu, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Rahasia negara apa yang terlalu, sampai omongmu, sampai bisik-bisik. Halo. Kayak apa, Hoang? Disini ada, kalau tidak, bapak-bapak yang dia punya HP, itu pola rumit sekali. Ada. Ada. Yang mesti buka pakai kontak mata lah, sidik jari lah. Ada. Dia polisi. Dia ada menyelidiki kasus apa. Rahasia negara apa yang terlalu lah. Saya baca satu status di medsor ini, saya juga lucu sendiri. Suami dong bilang begini, istri ambil HP kami, kami tidak takut. Hanya deg-degan saja. Tahu suhapus kau belum. Tapi bapak-bapak dong disini setia kok? Setia kok? Aman kok bapak-bapak? Hidup bapak-bapak? Hidup. Mama-mama dong setia? Setia apa? Nah, bagus. Ini ada satu ibu protes depu bapak, depu suami. Dia bilang, bapak, yuk, bapak suh tidak seperti yang dulu lah. Bapak suh sudah berubah. Kau bukan dirimu. Hei, kok kenapa mama bilang begini? Bapak suh lain. Hei, coba mama omong. Hii, bapak ini dulu, sedikit-sedikit suh ajak mama makan. Nabas. Bapak ajak. Mama makan satu, bapak tiga. Dulu sedikit-sedikit ini, bapak suh ajak mama beli pakian. R.B. Kadang-kadang live R.B. di Facebook tuh bapak yang jawab. Fik sayang, Fik sayang. Ada yang L, kok untuk men tua? Ada. Dulu nih, kalau bapak datang, bapak suka bikin kejutan. Mama-mama, tutup mata sayang. Tutup mata. Bah. Sekarang kenapa bapak suh itu tidak begitu lagi? Bapak suh itu tidak setia. Jadi pusuami bilang begini, Mama, coba mama pikir baik-baik. Coba mama pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan, dia masih buang umpan. Oh, jadi selama ini bapak pikir betah ikan. Bapak hanya umpan-umpan betah. Oke. Malam mau tidur, mabut masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lama. Bapak datang mau masuk, tidak bisa, bapak bilang, Mama, yuk, buka pintu. Tidak. Mama, kenapa? Tidur di luar. Mama, kita dua suami istri, kenapa bikin betah begini? Terus depu istri bilang begini, Bapak, coba bapak pikir. Coba bapak pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan depu ikan? Di sini ada yang nelayan. Jadi kalau setia, anak-anak muda, donju satu, betah pun video satu, beredar cukup luas. Ketika betah hotba di OSO waktu itu. Anak-anak muda, donju dong pacaran, ini dong kira ke, eh, anak-anak muda, anak-anak muda, sedapat-dapatnya, jangan buru-buru menikah. Jangan, nanti akan, eh, jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu juga kalau dia tahu rumah juga. Jadi kamu pun tukar share loh, supaya dia tahu, eh. Jangan buru-buru. Eh, yang dia pun nama bulan madu itu hanya satu bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu suhabis. Itu tinggal dia pulih bahas saja. Itu berdedek seterus itu. Menjadi tante. Karena akan berubah. Kalau kamu tidak belajar setia, akan berubah. Dulu masih pacaran itu. Bulan Februari laki-laki bisa bawa bunga, bawa coklat, sembunyi di belakang, sambil berlutut romantis sekali. Dia bilang, I love you. Itu pacaran. Sudah menikah itu, paling-paling dia pulang, dia bawa bunga pepaya. Dia buang, saya disitu, lu tumis. Terus, mampu bilang, bapak makan loh, sudah cuma makan dengan kawan di terminal. Dulu masih pacaran. Yang perempuan terantuk di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Batu ini lubi, iiii, batu, iiii, lubi kimetepu ayang, iiii, batu. Itu pacaran. Sunika, berani yang perempuan terantuk di batu, lu bu maka taruh di mana? Dasar turunan tanganga. Berubah. Dulu masih pacaran, masih pacaran. Yang nona-nona belum jatuh, yang laki-laki setangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong. Non, iya, jatuh dong. Pacaran. Nanti sunika, naik motor sama-sama, tabrak anjing jatuh, yang laki-laki ambil motor, lupa ambil nona. Dia pun istri protes, papa kenapa ambil motor, tidak ambil beta. Bapak Tuhan, aduh mama minta maaf, saya minta maaf, mama suluna sama motor. Motor masih 17 kali, ini kita buzi. Jadi butuh, musuh belajar setia. Nona-nona. Kamu itu, harus suruh kampunyong dong itu. Iko ibadah pemuda. Bisa kok tidak? Ajak dong ibadah pemuda. Eh, laki-laki yang takut Tuhan itu, dia tidak akan menyakiti engkau. Dia akan menjaga engkau. Amin kok? Makanya ajak dia, ibadah pemuda. Memang ada tantangan, tapi ajak saja. Kakak, ibadah. Kakak, ibadah. Dari ii. Kakak ibadah. kalau nanti dia tidak mau tambah. Ada kue. Bagai. Gitu eh. Jadi, ajak. Ajak dong pi apa eh. Iko ibadah supaya baik-baik. Beta dulu masih pacaran dengan ibu pendeta itu. Maksudnya pacaran lama. Sepuluh tahun. Orang tanya, Bapak kok bisa sepuluh tahun? Dia bisa. Kenapa? Karena kalau kita dua berintis, apa lanjutlah dengan Beta? Tapi Beta bilang di ibu pendeta, Beta aman dan dia. Non. Beta mau kasih tau. Kalau nona cari yang kaya, supasti bukan Beta. Supasti bukan Beta. Kalau nona cari yang ganteng, bersaing. Tapi nona dengar baik-baik sayang. Nona dengar baik-baik. Kalau nona butuh bahagia, lihat baik-baik. Ini dia buat. Apa yang son bisa? Setia. Eh, Bikas tau. Kalau menikah dari laki-laki mapan, baru kamu dua bangun. Eh, biasa saja. Tapi kalau kita menikah dalam kesetiaan, dan kita dua bangun ke mapanan, itu baru luar biasa. Apa yang terlalu? Bagai. Seberapa ini? Satu? Satu dolo. Satu apa? Teladan dalam? Dua teladan dalam? Tiga teladan dalam? Empat teladan dalam? Lima. Engkau mesti jadi teladan dalam kesucian. Saudara lihat. Batu uji daripada kesetiaan ialah kesucian. Banyak orang bisa setia. Tapi belum tentu jaga kesucian. Suci itu kudus. Kenapa? Tuhan Allah yang kita sembah Tuhan yang suci. Tuhan yang kudus. Mau bersatu dengan dia harus jaga kekudusan. Harus. Itu begitu penting. Kudus itu ibarat terang. Suci itu ibarat terang. Yang terang ini tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Yang gelap tidak bisa bersatu dengan yang terang. Hei tinggalkanlah kasutmu. Sebab tempat dimana engkau berdiri itu kudus. Saudara lihat saja. Perkataan tinggal aku. Kasih. Kesetiaan. Itu urusan dari orang lain. Waktu bicara tentang kesucian. Itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Orang lain melihat yang kelihatan di luar. Tapi Tuhan menyelidiki. Kita ada jaga kekudusan. Kok tidak? Anak sekolah minggu dong ajar kita ini lagu dari kecil. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan. Karena apa? Karena. Saudara. Saudara tidak akan pernah dengar atau tangkap atau lihat pendeta yang dipencuri. Saudara tidak akan dengar. Tapi saudara tidak tahu apa yang ada dalam hati saya ketika melihat sesuatu. Hanya Tuhan yang lihat. Terlalu gampang kita jadi suci di hadapan banyak orang. Tapi siapakah kita ketika tidak ada orang melihat kita? Itu penting. Saudara dengar. Kalau kita di terang bisa lihat orang di gelap sana kok tidak? Bisa kok tidak? Kalau orang di gelap bisa lihat kita di terang kok tidak? Lalu kenapa orang yang di terang ini seringkali pulang kembali di gelap? Karena orang suka buat yang begini. Ini tahu pakai bahasa bilang apa. Tapi orang suka begini. Apa? Di sini ada yang tukang melui? Ada. Don kalau supaya begini ini. Lama-lama orang bilang. Hati-hati. Amin kok. 31 Desember itu. Di gereja kok tidak? Gereja biasa jam. Pokoknya jam 6, jam 7 begitu. Pas biasa begini kayak lampu dong agak ridup-ridup sedikit. Bunyi musik klasik itu mengiringi kita pulang. Kadang kita pundur. Teng-teng. 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 Terus ada yang baca puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati. Lu tidak rasa. Ini 365 hari ini lu tidak rasa. Rasa kok tidak? Lalu kenapa bilang tidak terasa? Terus dia bilang blablabla. Terakhir dia bilang begini. Mari. Beberapa detik kita akan meninggalkan tahun lama. Mari kita tulis catatan-catatan dosa kita. Biar dia berlalu bersama perginya tahun lama. Hari baru. Tahun baru. Hidup baru. Semangat baru. Maka dong mulai tulis catatan dosa 2021 punya. Don't mulai tulis. Satu, lima. Baru tulis. Sudah sedih. Aduh. As itu bukan langsung buang. Dia lipat lagi. Baru ikat pakai benang merah. Baru dia langsung bakar. Pakai menyanyi. Mantir lah dengar do. Ini 31 Desember ini. Masuk minggu ke dua bulan Februari dia gila ulang. Bahkan lebih parah dari tahun lalu. Di Kuan Fauju ada. Di anak muda. Kok bapak-bapak? Eh. Jaga itu. Saya jadi ingat. Saya pun bapak. Saya pun bapak itu. Suatu saat dia bilang. Saya begini. Eh anak. Jangan ke luar malam. Saya bilang. Kok kenapa? Bapak Tuhan bilang. Karena setan suka daun muda. Saya bilang. Apa? Memangnya setan suka lelapan. Sudah bapak Tuhan bilang. Lu anak kecil saya omong. Bapak minta maaf. Saya minta maaf. Setan yang suka daun muda itu setan dulu. Setan sekarang ini mau daun muda. Kok daun tua. Kok daun kering. Kok dia bawa semua. Karena yang tua dong sekarang ini juga berat. Yang tua sekarang berat kok tidak? Berat kok tidak? Anda mengatakannya. Kan itu musjah gak baik-baik. Amin kok. Satu teladan dalam. Apa? Dua teladan dalam. Tiga. Empat. Lima. Kalau itu terjadi dalam hidupmu. Engkau mengubahkan dunia. Mau rubah ini dunia. Mulai dari rubah kita hidup. Ubahlah dunia ini. Oleh pembaharuan. Kita pun diri dulu. Paling aman itu. Mari kita tunduk kepala di hadapan. Tuhan Yesus terima kasih. Kami belajar dari firmanmu Tuhan. Engkau dahsyat bagi kamu. Kami tidak mampu tapi satu hal kami percaya. Kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Beni-beni firman ini akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Diberkatilah semua yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah semua yang memberi dirinya untuk pelayanan ini. Diberkatilah semua orang yang telah mendukung jalannya pelayanan ini. Kami percaya dalam persekutuan dengan Tuhan. Jeripayamu tidak akan sia-sia. Dalam persekutuan umat malam hari ini kami berdoa. Supaya yang sakit Tuhan semukan. Yang ragu-ragu Tuhan berikan leban. Yang putus asa Tuhan berikan harapan. Yang berbeban benar Tuhan berikan kelegaan. Yang berduka cinta Tuhan berikan penghiburan. Kami percaya kuasamu sempurna bagi kami. Menyertai kami dalam perjalanan hidup ini. Engkau menjama dan mengubahkan kami. Dan dimana kami ada nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkat bagi yang mengutuk. Berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipikan. Aku yang memilih kalian.